Merayakan hut ke-79 Republik Indonesia, ratusan karyawan Mitra Pertamina diserang menggelar beragam lomba. Lombaan bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air serta untuk memupuk tali silaturahmi antar sesama karyawan. Seperti inilah keseruan ratusan karyawan Mitra Pertamina yang merayakan hari kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia. Kegiatan bertempat di Vila Mulia Galuh Baros, Jamatan Baros, Kabupaten Serang, Bantan. Sejumlah lomba digelar di antaranya, tempat balap karung, menangkap bebek, tarik tambang, dan lain-lain. Para karyawan seolah lupa dengan beban pekerjaan karena terhibur oleh aksi lucu para peserta. Pada momentum hari kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun ini, mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, ratusan karyawan Mitra Pertamina di bawah pimpinan Yudhi Lukman dapat tertawa lepas mengikuti serunya perlombaan. Peserta lomba balap karung sampai harus diungkir balik, bahkan guling-guling di atas lantai demi mencari juara. Panitia menyiapkan hadiah menarik bagi para peserta lomba yang berhasil jadi juara. Salah seorang mitra Pertamina sekaligus pelaku usaha asal Sarah Yudhi Lukman mengungkapkan, perayaan kemerdekaan ini diikuti 130 karyawan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, sekaligus mempererat hubungan tali silaturami antar karyawan SPBU dan kas LPG. Perayaan Hari Kemerdekaan ini juga bertujuan untuk membangun keakraban, mempersatukan para karyawan dalam satu wadah agar bisa saling bekerja sama dalam satu tim, lalu kemudian dapat diterapkan dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Dan tujuan kami di sini ya untuk lebih mencintai bangsa dan negara karena kita memperjuangkan suatu kemerdekaan itu dengan susah payah, dengan mengorbankan jiwa dan raga daripada para pahlawan. Dan yang keduanya juga ajang silaturahmi di antara kami selaku mitra Pertamina, mempersatukan dari bidang usaha kami masing-masing supaya mendapat persaudaraan di antara bidang sehingga kami bisa mengumpulkan mereka di suatu wadah ini dan mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat dan positif. Di luar biasa ya sudah partisipasi mengenai buat perlombaan yang memeriahkan 17 Agusan di tahun 2024 ini dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah juga untuk hadiah-hadiahnya yang tidak sepatutnya, cuma kita punya kesan yang sangat luar biasa aja. Untuk rekan-rekan yang terjadi, beliau Alhamdulillah semuanya dapat kesan-kesan yang luar biasa. Apalagi ini di pertama baru dapuk kan di Agustus ini ya? Untuk pertama kalinya kita di tahun ini, insya Allah nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita mungkin ada yang lebih-lebih dari ini. Chandra mengaku sangat terkesan dengan acara perayaan kemerdekaan tahun ini. Kegiatan perlombaan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Mitra Pertamina. Diharapkan ke depan bisa kembali merayakan hari kemerdekaan dengan lebih meriah dan penuh kegembiraan. Suhendi, Cowapos TV, Kabupaten Serang, Banten